Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman, di video kali ini aku bikin kuit tradisional wajib ketan gula merah ini rasanya enak banget, manis, gurih, legit, kenyal bikinnya sangat mudah, cocok sekali buat cemilan ataupun acara-acara dan bisa juga dibuat untuk ide jualan ya nah langsung saja pertama disini udah aku siapin 500 gram beras ketan ini udah direndam dengan air panas 10 menit jadi gak usah terlalu lama ngerendamnya karena disini pakai rice cooker dan ini udah dicuci bersih ya kemudian bisa langsung kita tuang ke dalam panci rice cooker selanjutnya kita tambahkan 400 ml santan santannya ini aku tambahkan setengah sendok teh garam lalu aduk sampai tercampur rata nah kemudian bisa langsung kita tuang nah disini aku tambahkan 3 lembar daun pandan ini biar lebih harum ya, lebih wangi selanjutnya bisa langsung kita masak ke dalam rice cooker jadi ini seperti menanak nasi ya nah kita tunggu sampai matang nah ini udah matang bisa kita aduk-aduk dulu ya biar lebih merata aromanya enak banget harum, wangi, aroma dari pandan, santan, dan ketannya itu enak banget nah kalau udah bisa kita sisihkan kita siapkan bahan selanjutnya disini udah aku siapin 300 gram gula merah ini bisa kita iris-iris dulu kalau udah langsung bisa kita tuang ke dalam panci kita tambahkan 1 lembar daun pandan setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir, ini opsional 200 ml santan, agak kental kemudian langsung aja kita rebus sambil sering-sering diaduk ya biar santannya gak pecah dan gula merahnya cepat larut nah ini udah mendidih dan gula merahnya juga udah larut bisa langsung kita angkat selanjutnya disini aku siapin tin wall atau kotak plastik seperti ini ini kita olesin dengan minyak sampai merata ya jadi biar gak lengket kemudian aku lapisin dengan daun pisang ya kita motongnya seperti ini dan kita olesin kembali dengan minyak jadi nanti kalau kita nuangin itu lebih mudah nah kalau tin wallnya udah siap sekarang kita lanjutin untuk ngerebus gula merah ini sebelumnya udah aku sari ya jadi kita rebus sampai mendidih dan sampai mengental nah ini udah mendidih airnya udah berkurang dan mengental jadi sisa sedikit bisa langsung kita tuang ketannya nah waktu mengaduk ketan ini sebaiknya pakai api kecil ini harus sering-sering kita aduk ya jadi biar lebih merata kita aduk terus sampai menyatu dan gak lengket nah bisa teman-teman lihat ini udah nyatu ya dan gak lengket bisa langsung kita angkat setelah itu langsung kita taruh di kotak tin wall jangan lupa diratakan dan sambil ditekan-tekan jadi sekali lagi kalau misal teman-teman untuk cetakannya ini gak pakai tin wall atau kotak plastik seperti ini itu bisa langsung pakai loyang ya tapi jangan lupa diolesin dengan minyak dan dilapisin dengan daun pisang jadi gak lengket dan lebih mudah kalau kita nuangkannya oke teman-teman ini udah selesai dan misal kalau dibuat untuk ide jualan jangan lupa kita tutup seperti ini ya dan pisangnya ini sebelumnya kita olesin lagi dengan minyak jadi biar gak nempel kita tutup seperti ini nah ini cantik banget dan simple ukurannya juga pas ya nah seperti ini ini sebaiknya kita diamkan dulu ya sampai jadi lebih ngeset dan padat kurang lebih 2 jam dan misal dijual teman-teman bisa jual dengan harga 10 ribu per kotaknya karena ini bisa kita potong-potong lagi atau untuk harga jualnya bisa disesuaikan di daerah masing-masing ya nah ini bisa teman-teman lihat mudah sekali ya kita nuanginya dan gak lengket sama sekali sekarang langsung aja kita potong-potong ukurannya sesuai selera nah atau teman-teman bisa jual ya kalau sudah dipotong seperti ini kita taruh di kotak Mika ini juga cantik banget bisa dijual dengan harga 2.500 atau 3.000 ya atau disesuaikan di daerah masing-masing dan kalau misal dibuat untuk acara-acara misal arisan ya untuk suguan teman-teman bisa taruh di plastik OPP seperti ini dan jangan lupa kita tambahin dengan lapisan daun pisang ya jadi biar lebih cantik tampilannya nah seperti ini cantik banget oke teman-teman ini udah selesai jadi sekarang langsung aja kita coba ini teksturnya lembut dan kenyal rasanya enak banget manisnya pas manis legit gurih ini bener-bener enak banget ya menurut aku ini rasanya premium enak banget cocok sekali buah cemilan ataupun ide jualan jangan lupa cobain di rumah